Kementerian Agama Kota Pontianak menghimbau umat Islam melakukan salat idul adha menggunakan masker. Himbauan ini dikeluarkan menyusul buruknya kualitas udara akibat kabut asap. Jika tidak memungkinkan, Kemenak menyarankan warga mengkelar salat id di dalam ruangan. Kita juga untuk menghimbau dan mengajak kepada masyarakat apabila tidak memungkinkan, sebaiknya tinggal kesadarannya untuk bisa melaksanakan salat di dalam masjid dalam kapasitas yang tidak penuh ataupun melebihi dari kapasitas itu. Jadi apabila kalau memang cukup, ya sebaiknya masjid. Tapi kalau seperti khusus di PHBI Kota Pontianak, memang jumlah masyarakat yang besar dan banyak, maka untuk pelaksanaan salatnya tetap dilaksanakan di lapangan. Pelaksanaan salat id jatuh pada hari Rabu pagi 22 Agustus 2018 pada pukul 7 pagi.